Halo, para netizen sekalian. Kembali bertemu dengan saya Rian disini. Nah, di channel kali ini saya akan mereview mengenai robot Isobot. Jadi, robot Isobot ini adalah robot buatan Tommy Tanaka dari Jepang. Itu adalah limited edition. Jadi, robot ini adalah robot limited edition ya. Jadi, sebelumnya kita sudah mereview robot Darwin Mini. Ya, lalu ada lagi robot Humanoid Dobi ya. Jadi, semuanya ini sekarang lagi robot-robot yang Humanoid. Nah, kali ini saya akan mereview mengenai robot Isobot. Jadi, robot Isobot buatan Tommy Tanaka ini adalah dari Jepang. Ini robotnya. Ini limited edition ya. Tidak dibikin lagi. Dan waktu dikeluar di produksi pun dia sedikit ya. Jadi, kenapa gitu ya. Kalau Anda lihat robot Humanoid sebelumnya yang pernah saya review. Itu kan servonya besar-besar ya. Kabelnya panjang-panjang, gede-gede ya. Nah, kalau ini, ini tetap menggunakan 17 servo. Kalau Humanoid ada 17 servonya ya. Tapi ini servonya sangat kecil-kecil. Servonya ini kecil. Anda bisa lihat ini servonya kecil. Lihat ya. Servonya sangat kecil. Ya. Ya. Oke. Nah. Servo yang kecil ini, kabelnya pun itu hanya sebesar serat halus ya. Kayak rambut gitu. Dan pada saat dia mengerjakan robot ini, ya, merakit membuild-in robot ini, itu menggunakan mikro kontrolernya juga yang tidak terlalu besar. Lalu serat-serat kabelnya ini, waktu menyambungkan servonya ini, itu menggunakan mikroskop ya. Loop. Anda bayangkan gitu ya. Saya aja tidak sampai kepikiran ini merakitnya seperti apa gitu ya. Kabel-kabel serat halus ya. Anda bayangkan di sini, kabelnya tipis sekali ya. Sebesar rambut ya. Kalau rambut saya nggak ada nih ya. Jadi sebesar rambut gitu ya. Nah. Nah, ini cukup amazing juga ya. Jadi, ini adalah robot yang limited edition ya. Jadi, tanpa panjang lebar, langsung kita kepas tuntas. Oke. Oke, saya on-kan ya. Oke. 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 Kita lihat ukurannya robot ini sangat kecil ya. Jadi, servonya juga kecil gitu ya. Kabel-kabel juga kecil. Ini ada golpen ya. Jadi, hampir sama tingginya sebesar bolpen ini ya. Hampir sama nih ya. Sama botol Coca-Cola ya. Kaleng itu juga hampir sama. Jadi, sangat kecil ini ya. Robot ini ya. Tapi kita mulai kita lihat kelebihan-kelebihannya. Nah, ini ya. Dia ada, apa namanya. Sensitivisat sensor ya. Jadi, dia itu juga diprogram. Jika kita tidak ngapa-ngapain dia nih. Kita tidak program dia. Tidak remote-in dia gitu ya. Dia nanti, ya ngelakuin gerakan-gerakan yang idle. Gerakan tunggu gitu ya. Misalkan dia kemudian melihat-lihat gini. Tangannya seperti tadi ya. Ya, ngapain sih gitu kan. Nah, dia seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita coba. Sidekick. Dua, dua, tiga, A. Itu ya. Itu sidekick. Lalu, macam-macam ya. Di sini kita coba. Di sini coba ya. Di sini kita coba tidurkan. Lalu kita pencet tombol A ya. Untuk bangun. Ini tombol-tombol yang ini udah lobet nih. Tandanya lobet ya. Seperti itu. Jadi, memang saya belum charge ya. Seperti itu loh. Oke. Nah, terus kita coba lagi. Action mode ya. Kita coba action mode. Kita coba yang special action mode ya. Kita bisa suruh dia. Nah, ini ya. B, A, B, Q. Terus ini juga sudah diprogram untuk main gitar. Kita coba nih. Bentar ya. Kita coba. B, B, Q. B, A. Jadi, roker ya. selamat menikmati disini juga kita bisa suruh dia nari sudah di program kita coba oke selamat menikmati disini juga dia dengan kekerakan misalkan kita bisa ajak dia bercanda ya itu ada program namanya Tickle Me jadi kalau bahasa Indonesia gelitikin gelitikin saya gitu ya oke kita coba nih kita coba mode RC mode ya kita coba oke RC di sini programnya ada 141B jadi kita bisa gelitikin dia gelitikin baterainya udah agak lemah jadi masih dibantu sedikit nah banyak sebetulnya ini masih bisa di program ya jadi cuman saya belum oprek-oprek ya saya belum custom berhubung belum ada waktunya gitu ya jadi nanti jika ada yang ingin anda pengen lihat lebih lanjut ya biasanya saya sering menemukan robot ini pada saat saya lagi di sekolahan mana gitu ya di kampus untuk mengajarkan bagaimana caranya anda belajar mengenai teknologi ya oke saya kira cukup sekian nanti di video saya selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana prinsip kerjaan mikrokontroller ya khususnya Arduino nanti saya akan kita kumpas tuntas ya terus robot-robotnya menggunakan Arduino seperti apa nanti kita akan tuntas oke saya kira cukup sekian inilah review saya tentang robot iSobot sampai ketemu di channel berikutnya salam selamat menikmati Terima kasih telah menonton!